eseng-eseng tempenya sudah mateng ya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya komaryah fatma ayo teman-teman hari ini aku mau masak sambal goreng tempe ya teman-teman ini mau saya bikin pedes banget sambil goreng tempe, nah ini tempenya sudah saya iris-iris seperti ini ya teman-teman panjang nah disitu ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang oke teman-teman ini tempenya saya goreng dulu, digoreng kering ya teman-teman nanti kita tinggal tambahin garam, gula, masako, dan kecap manis oke teman-teman ikutin saya menggoreng dulu ya teman-teman dan ikutin saya masak jangan di skip-skip ya teman-teman, ini masakan simple tapi rasanya luar biasa, enak banget oke teman-teman ikutin saya masak oke teman-teman sekarang kita akan mulai menggoreng tempenya ya teman-teman ini wajahnya sudah saya panaskan dan saya akan masukkan minyaknya ya teman-teman ini tempenya digoreng dulu kering ya teman-teman digoreng kering dan semuanya digoreng nanti setelah semuanya digoreng baru kita akat semuanya dan tiriskan lalu kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman oke sahabatku semua ikutin saja saya memasaknya ya teman-teman jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan cara memasaknya gampang, mudah, dan simple ya teman-teman tapi pastinya enak dan semua bunda-bunda Indonesia pasti sangat suka dan bisa masak ini ya digoreng sampai kering ya teman-teman oke teman-teman ini sudah menguning ya teman-teman ini sudah menguning ke emas-emasan sudah coklat-coklatan ya nah kita akan angkat nah setelah kita mengangkat kita kesilin api ya teman-teman supaya yang lain tidak bosong ini sudah sering nah teman-teman kita lanjutkan gorengan yang kedua ya dan goreng semuanya sampai habis digoreng sama nanti kalau sudah kering kita akan angkat ya nah teman-teman ini yang sudah mateng ini sudah kering ya kita tunggu sampai ini mateng ya teman-teman nanti setelah itu baru kita akan tumis bumbunya oke teman-teman sekarang menggoreng kembennya sudah selesai kita masukkan dulu ya teman-teman nah disini ada cabai bawang merah bawang putih dan daun bawang kita masukkan semua ya teman-teman kita tunggu sampai habis ya ya teman-teman ini ada sedikit ebi ebi sedikit saya masukkan kalau ada teri kita bisa pakai seri ya teman-teman serinya digoreng dulu atau pakai kacang juga kacang panas nah ini bumbunya sudah harum kita masukkan seri-serinya yang sudah digoreng tadi ya teman-teman kemudian kita masukkan garam secukupnya ya teman-teman kita masukkan garam kemudian sedikit gula masukkan sedikit gula lalu kita masukkan juga masako ya teman-teman nah mulai apinya mulai dikecilkan supaya tidak gosong karena kita tidak tambahkan air ya teman-teman kita akan tambahkan kecap ya teman-teman kecap manis nah ini kecapnya kecap ABC pedes teman-teman pedes banget ini pakaiannya cabainya cabai rawit Taiwan ya nah kita tidak usah pakai air ya teman-teman supaya ini benar-benar kering dan bisa tahan lama ya nah ini bumbunya sudah matang dan ini juga sudah matang ya teman-teman dan siap disajikan sudah selesai oke buat bunda-bunda bisa dicoba ya ini simple cepat dan pastinya enak oke selamat mengikuti selamat mencoba dan Assalamualaikum Wr. Wb jangan lupa like, subscribe, dan komen dan dadah dan siap disajikan nah ini sangat kering tampilannya juga sangat bagus ya teman-teman ini merah kecap ya teman-teman ini pedes banget tadi cabai rawitnya itu cabai rawit Taiwan cabai rawit yang benar-benar pedes banget itu ya teman-teman ini sudah pedes nah tampilannya sangat bagus kan dan rasanya juga pasti sangat enak untuk berbuka puasa ya teman-teman nah buat teman-teman semuanya bisa dicoba saya ucapkan selamat berpuasa ya teman-teman oh iya disini saya akan tambahkan kemangi ya teman-teman nah disini ada kemangi ini nanti kemanginya juga bisa buat pelauk ya teman-teman oke ini dia selamat mencoba ya nah teman-teman ini sudah matang tempenya dan saya hiat pakai kemangi ya oke selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan komen dan ikutin terus video-video saya selanjutnya ya teman-teman terima kasih nah teman-teman ini dia buka puasaku hari ini ya teman-teman ini ada sayur ini sayur tikwaye ya teman-teman atau daun ketela dan ini ayam nah ini tempenya tadi teman-teman tempe sama kemangi ya nah dan ini dia nasinya oke teman-teman sudah waktunya berbuka puasa jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman selamat menikmati selamat berbuka puasa selamat menikmati terima kasih